Tanaka Mitsuyuki adalah salah satu ex-tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua yang kemudian ikut berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia juara raga Tanaka hingga akhir hayatnya untuk Indonesia Dia dulunya merupakan tentara Jepang saat Jepang kalah dengan sekutu, dia memilih tidak kembali ke negara asalnya Dia justru bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat untuk ikut berjuang melawan penjajah Belanda di Magelang dan sekitarnya Dia kelahiran 10 Oktober 1921 di sebuah desa kecil bernama Kiyomimachi di kota Takayama, Provinsi Gifu, Jepang Saat berusia 18 tahun, Tanaka pun harus ikut wajib militer Ketika dikiri menuju daerah lain saat ikut wajib militer, saat itu dia sudah menikah Setelah mengikuti pendidikan militer di Jepang, Tanaka pertama kali dikiri menuju wilayah Manchuria di Tiongkok tahun 1939 Setahun berikutnya menuju Taiwan, Filipina, Singapura, dan Thailand Tahun 1940, Tanaka ditugaskan di Hindia Belanda, mulai Tarakan, Kalimantan, dan Surabaya Pada masa antara tahun 1942-45, baginya merupakan masa yang sulit karena harus berperang melawan sekutu Saat terjadi bom di Nagasaki dan Hiroshima tahun 1945, membuat Jepang bertekuk lutut pada sekutu Ketika itu, tidak sedikit antara Jepang yang menyerahkan diri kepada sekutu, bahkan ada yang melakukan bunuh diri atau hara kiri Tanaka ketika itu justru memilih tetap berada di Magelang dan kemudian bergabung dengan BKR Saat bergabung dengan BKR inilah, dia berganti nama menjadi Sutoro Saat di Indonesia tersebut, dia pernah keliling hingga Papua, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur Saat Jepang kalah dan pemerintah Jepang minta para tentaranya untuk menyerahkan diri Sutoro tidak mau kembali menuju negara asalnya Dia justru memilih tetap berada di Indonesia Setelah kemerdekaan, Sutoro tetap di Magelang Dia terakhir bertugas dengan pangkat mayor Sutoro pun menikah dengan gadis asa Salaman tahun 1948 Namanya Suparti Dia bertemu Suparti saat bertugas di sekitar Salaman Pernikahan dengan Suparti ini dikaruniai 11 anak Sekarang tinggal 6 orang Kemudian Sutoro pensiun tahun 1974 Mendapatkan pangkat kehormatan Letnan Kolonel Bahkan Sutoro pernah mendapatkan piagam bintang gerlia Dari Presiden Soekarno tanggal 10 November tahun 1958 Tepatnya pada 1 Agustus tahun 1998 Sutoro meninggal dunia Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo Magelang Kata anaknya Bapak sebagai orang Jepang Jiwa raganya diserahkan untuk tanah air Indonesia Sebagai orang Jepang Tapi beliau sudah memendarah daging menjadi orang Indonesia Cinta tanah air Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya